Api merah menyala di Dusun Nunggal, Desa Kemingking, kecamatan Sunganselan, Bangka Tengah, dini hari tadi pada Jumat 13 Januari 2023 membawa duka bagi arsat 50 tahun. Rumah berdinding papan yang dia tempati bersama dengan istrinya, kini sudah rata dengan tanah akibat dilahap hangus si cago merah. Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran Dinas 1PP Bangka Tengah, Ari Purnama, menyebutkan bahwa peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pihaknya menduga peristiwa kebakaran tersebut diduga karena korsleting listrik saat orang di dalam rumah sedang tidur. Ari berujar pihaknya baru mendapatkan laporan tersebut setelah api membakar rumah arsat lebih dari 30 menit lamanya. Kala itu, sang anak langsung membangunkan kedua orang tuanya dan segera menyelamatkan diri keluar rumah dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Mendapatkan laporan tersebut, armada pemadam kebakaran dari pos Simpang Katis langsung meluncur ke TKP dengan melewati jalan yang berlubang dan gelap. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian itu. Akan tetapi rumah arsat dan keluarganya hangus dan rata dengan tanah. Meski demikian, beruntungnya 4 unit sepeda motor yang ada di rumah tersebut berhasil diselamatkan sesaat sebelum api membesar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!